Kalau yang sudut pandang seperti ini juga menjadi concern dari KSPN tidak? Iya itu Upa minum yang dua sistem tadi Iya memang ada sebetulnya ada hal yang lebih mendasar Jadi begini Banyak di Undang-Undang 13 misal soal pesangon begitu Pesangon mendapat misalkan PHK mendapat umpama 28 bulan gaji Tapi kemudian aturan tinggal aturan Kembalinya lagi pekerja dengan pengusaha melakukan negosiasi Dan negosiasi itu praktis yang didapatkan oleh pekerja Itu pasti di bawah ketentuan yang berlaku Ini salah satu fakta Ada lagi kalau misalkan perusahaan tutup Untuk mendapatkan pesangon itu kadang-kadang bertahun-tahun Dan bahkan sampai ada yang tidak dapat pesangon Perusahaan tutup karena pengusahanya kabur kemudian Atau karena dia tidak kabur tapi asetnya dijual Hanya cukup untuk menutupi hutang ke bank Jadi tidak ada sisa untuk bayar pesangon untuk pekerja Ini bukan katanya saya mengalami sendiri Nah memang ini kan persoalan Nah saya melihat ada hal yang lebih mendasar Bahwa ini soal trust Soal trust bagaimana penegakan hukum ketenaga kerjaan Jadi sebetulnya kalau kemudian kami sehari kami serap Yang di analisis oleh kami juga Teman-teman yang serikat pekerja yang lain Ini semuanya kan analisis kritis Yang memang berpotret dengan basic bahwa Selama ini yang baik-baik saja pun susah didapat Begitu Ini ada faktor begitu Ada sebuah trust Untrust begitu dari pekerjaan Jadi ketika kemudian pemerintah Mau menyampaikan hal yang baik Belum apa sudah memang sudah priori dulu Karena memang selama puluhan tahun begitu faktanya Pesangon susah didapat Kemudian banyak upah Nah ini ada fakta lagi Kami dari KSPN melakukan survei di 6 provinsi di Jawa Dengan sambil seribu pekerja non berserikat ini Saya tidak mengklaim bahwa ini sebagai potret nasional bukan Dari seribu pekerja non berserikat ini Hanya enam Enam orang Mas Molona Yang mendapatkan upah minimum dia Statusnya adalah status kontrak begitu Lalu kemana kemudian soal penegakan hukum Inilah persoalan-persoalan kita hari ini Makanya kemudian Masyarakat, pemerintah juga Atau kemudian para peneliti Kita sering dikritik Tolong dong beri kesempatan pemerintah Untuk menyampaikan kebijakan hal yang baik Oke lah begitu Tapi fakta-fakta yang sudah kami alami Itulah yang terjadi Banyak pelanggaran-pelanggaran itu Kemudian pemerintah tahu tapi seolah-olah tutup mata tidak berdaya Karena dengan alasan begini Alasan kelihatan begini Ketika ada satu perusahaan Dia taryawannya satu ribu Kemudian ada seratus pekerjanya yang tidak dibayar upah minimum Dia statusnya kontrak Yang sembilan ratus dibayar upah minimum Dalam undang-undang 13 Pengusaha yang tidak membayar upah minimum Sanksinya pidana Lalu kemudian pemerintah berfir Apakah kemudian dengan gara-gara seratus orang yang tidak Berapa namanya Tidak dibayar upah minimum Lalu digugat kemudian pengusaha yang dibidanakan Ini problem sosial yang sampai hari ini belum ada titik temu Jadi pemerintah akhirnya membiarkan Sudahlah daripada kemudian Sembilan ratus orang menjadi korban Karena kalau pengusahnya dipidana Dipenjarakan Mandegan siapa yang ngurusi Ini sampai hari ini belum ada solusi yang bisa kami dapat Nah kami paham bahwa sebetulnya Tadi juga disampaikan bahwa Pemerintah mungkin sebetulnya mau hadir Nah hadir mau mengatur hal-hal yang informal tadi yang disampaikan oleh Bung Iqbal Anda melihatnya seperti itu ya? Kalau saya melihatnya seperti itu Pemerintah mau coba ceritanya begitu Coba hadir untuk melindungi yang informal-informal ini Tapi kemudian ketika perlindungannya itu justru bukan melindungi yang didapat Tapi kemudian menjadi si pekerja itu menjadi ribet Kemudian malah justru soal kesejahteraannya tidak terjam Ini kan menjadi persoalan tersendiri Nah oleh karena itu Saya juga mengatakan ke pemerintah Soal hal yang mendasar yang hari ini belum clear Di antara pengusaha, serikat pekerja dan pengusaha Soal trust di antara kepercayaan Kita kurang percaya ke pemerintah Pemerintah pun mungkin juga Kadang-kadang ada begitu ke kami ke serikat pekerja Pengusaha pun sama Memang masih lingkaran ini masih harus di clear Jadi ketika situasi psikologisnya masih seperti itu Kita mau bicara apapun Dengan rasa ketidakpercayaan Akan ada sulit, ada akan titik temu Tapi KSPN sekarang akan memberi peluang tidak kira-kira Kepada pemerintah untuk Karena kan ini juga belum sampai ke DPR Bahkan ke Presiden mungkin disebut akan pada dengannya lagi Karena kalau dari sudut pandang KSP yang saya tangkap nih Ini coba bisa dikoreksi juga kalau salah Bahwa dari sistemnya saja Dengan membaca apa namanya pokok-pokok pikiran tadi Ini berbahaya ketika ada dua kebangan dan sebagainya Bisa hilang upah minum Tapi dari KSPN apakah sangat persis dengan yang disampaikan Apa yang dikhawatirkan dari KSPI Atau kan kasih peluang dulu deh pemerintah Untuk coba bagaimana sih konsepnya mereka itu seperti apa Iya kalau prinsip kami itu kan objektif sebetulnya Kita kritis tapi objektif Yang memang itu berpeluang, berpotensi merugikan Pasti kami kritisi Berpotensi untuk kemudian tidak baik pasti kami kritisi Tapi juga sebaliknya Ketika memang itu hal yang baik Maka kami tentu punya pikiran Kami daya rasional yang kami pakai Untuk supaya yang baik kita akan Kenapa ditolak Iya kira-kira begitu Nah problemnya kan tadi-tadi yang sudah saya sampaikan Bahwa soal trust Trust begitu ini menjadi Sampai hari ini kita belum Belum Sudah menganalisis tidak Kalau kita lihat pernyataan Pak Saya tinggal tadi kan itu kan lebih pada analisis Kemudian definisi dari upah minum dan sebagainya Paling tidak dengan pokok-pokok Kira-kira yang muncul dari Dari api indo yang pernah dibaca dan sebagainya Kira-kira dengan analisis itu Ini kemungkinan potensinya merugikan Atau ini potensinya menguntungkan Atau memang hal yang baik dilihat dulu nanti Atau bagaimana sih Iya kalau dilihat dari statement Kemudian apa Penjelasan umum ya yang sudah disampaikan oleh Kemen Kemudian hal yang tertulis itu Tadi saya sudah menyampaikan Ada hal yang dikritisi Bahwa ini soal baik sangka ini ya Soal baik sangka Upah minimum tidak dihapus Tapi disitu ada insentif padat karya Ini kan juga harus clear juga yang tadi dikritisi oleh Bung Iqbal Kemudian soal upah per jam Nah kami sih dengan situasi seperti ini Membuka diri mari kita debat secara terbuka Atau di atas meja begitu Kita buka plus minusnya begitu Jangan hanya kemudian Apa yang diputuskan oleh pemerintah Lebih condok untuk pengusaha Bahwa memang kami sadar Bahwa keputusan pemerintah Pasti tidak akan bisa bulat begitu Tapi jangan kemudian Buru Terus diposisikan dalam posisi yang serba ngalah terus Jangan begitu lah Apalagi buru ini jumlahnya kan banyak Begitu ada yang formal saja 55 juta Yang formal Kalau dengan yang informal ada sekitar 137 juta Ya akhirnya harus Harus Begitu Ngalasin Tidak juga Karena kita sering teriak Turun ke jalan Nah cuman karena Kemudian pemerintah merasa Super power Membunyai infrastruktur segala macam Kemudian Mengabekkan Protes-proses yang kami lakukan Berarti DPR harus dengar ini Jumlahnya banyak Jumlah Sampai sudah menunggu Jumlah Jumlah Ati Jumlah 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 Jumlah